Sementara itu, pebirsa video petugas Satpol Pabong Praja, Kota Semarang mengamankan seorang pria manusia silver yang mengemis uang di perempatan jalan Alfteri Semarang juga viral di media sosial. Setelah dimintai keteragaan, ternyata manusia silver tersebut adalah seorang purnawirawan polisi. Manusia silver peminta-minta di pinggir jalan Alfteri Semarang ini ditangkap oleh petugas Satpol PP, Kota Semarang. Tanpa perlawanan, manusia silver ini langsung dibawa petugas Satpol menuju mobil patroli. Saat diperiksa identitasnya, terungkap manusia silver ini seorang purnawirawan polisi. Video viral ditangkapnya seorang manusia silver purnawirawan polisi tersebut direspon oleh jajaran Polrestabes Semarang dengan mendatangi rumah Agus. Agus kemudian diajak ke Polrestabes untuk tes kesehatan dengan menerima suntikan vaksin. Jalan-jalan di Marina, antara 2 jam melihat orang itu kan cari wang kan enak. Saya dalam, gak punya uang, gak punya duit. Cari wang dapat 20 ribu, pegang Satpol PP. Klarifikasinya adalah bahwa yang bersangkutan Pak Agus ini sebenarnya adalah komunikasinya terhambat. Artinya beliau sebenarnya kuat ingin permasalahan beliau ditanggung sendiri. Jadi memang beliau hanya malu saja untuk menyampaikan kepada teman-teman purnawirawan yang tergabung dalam PP Polri Jawa Tengah maupun PP Polri Semarang dan juga kepada teman-temannya di Polsek Tembalang maupun di Polrestabes Semarang. Jadi beliau mengakui bahwa memang beliau pantang untuk menyampaikan apa yang dirasa kekurangan beliau selama ini. Beliau ingin tanggung sendiri. Agus pun kemudian dijanjikan pekerjaan sebagai penjaga keamanan agar tidak meminta-minta di jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews melaporkan.